Pas mau balik, lakok di hadang tuyul Pas mau balik, lakok di hadang tuyul Halo Sobat Reply, apa kabar nih? Jadi kita disini mau membuat segmen baru yaitu video Behind the Scene Di video pertama kali ini, kita akan menjaga proses voiceover animasi Benar gimana? Hai, baling baling bambu Voiceover sendiri adalah satu bagian penting dari film animasi Jadi gak heran nih, film-film yang kayak di luar negeri itu memakai aktor atau artis terkenal Sebenarnya, ada milion reasons why you're not attractive to me, but give me another Sebagai contoh voiceover yang bagus itu seperti di Jepang Karena banyak sekali voiceover dengan karakter-karakter yang sangat khas Yang sampai kita sekarang ini terkenal Jepang banget Nah, seperti itu Nah, sebelum kita lanjut Kita mau mengucapkan terima kasih nih Untuk MSI Indonesia Sebagai partner Untuk video X-series kali ini MSI Modern Florting ini cocok sekali bagi mahasiswa, pelajar, dan pekerja Warnanya juga ada macam-macam Mulai dari onyx black, blue stone, dan carbon grey kayak ini nih Oke, yuk kita mulai ini nih proses gelasinya Hadari Kembalikan kepalaku Hadari Ya Allah Kembalikan kepalaku Eh kok ngeyel, gak minggir, kepingin ngerasain geberan motor baru aku dia Eh kok ngeyel, gak minggir, mau ngerasain geberan motor baru aku dia Hah 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 Mbak ini ngapain pegangan kayak gini Maafkan aku istriku Ini kerja kok Hehehe Haduh Mbak ini ngapain pegangan kayak gini Maafkan aku ya istriku Aku gak macem-macem kok Hehehe Ma-ma-masa sih mah Niken ini loh Di sampingku Nikennya mana nak Mama gak liat Ma-masa sih mah Niken ini loh Di sampingku Hah Bukti Siapa yang akan percaya sama kamu Kamu tuh bukan siapa-siapa Gasal orang miskin gak tau diri Hahaha Siapa yang akan percaya sama kamu Kamu bukan siapa-siapa Dasar orang miskin tak tau diri Nah Berikutnya Ada sedikit tips nih Dari Mbak Lili Salah satu Kalian boss offer Di Surabaya Ya Pertama Harus menguasai naskah Naskah ini penting Harus diobrohkan sama sang sutradara Dari situ kita akan mengenal karakter apa yang dimaui oleh sutradara Yang kedua Harus menggunakan imajinasi kita Yaitu bagaimana kita berimajinasi Terhadap naskah yang kita bawakan Dan juga Bagaimana mengekspresikan Atau memimikkan wajah kita Untuk Apa Untuk mendalami karakter tersebut Kita bebas Kita bebas berekspresi Terutama ekspresi wajah Dan yang ketiga Yaitu Olah vokal Ini penting untuk melatih Vokal kita Agar bagaimana kita mendapatkan Nafas yang panjang Nafas yang pendek Dan juga Ini harus dengan senam vokal H-I-U-E-O Itu wajib Nah Itulah jadi proses voice-over Dianimasi Rizki Reply Seru kan? Untuk series video berikutnya Sobat reply Dengan video yang apa Tulis di kolom komentar di bawah Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Bye